Intro Hai teman-teman, kita jumpa lagi dalam Learn English by Speaking Everyday Conversation Itu kita belajar bahasa Inggris dengan cara kita belajar percakapan sehari-hari Dimana kita menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris sehari-hari Oke, kali ini kita akan belajar mengenai talking about time Bicara tentang waktu Mari kita mulai saja dengan memperkenalkan beberapa frasa-frasa yang digunakan dalam berbicara soal waktu Ini ada beberapa frasa yang bisa kita pelajari kalau kita ingin menanyakan tentang waktu Kita dengarkan dulu ya Ya, ini teman-teman bisa menggunakannya jika ingin menanyakan soal waktu ya What time is it? Ya, what's the time please? Could you tell me the time please? Ya, jawabannya sama Ya, it's 7 o'clock, it's 7 a.m. atau it's 11 p.m. Nah, kalau ada kata please-nya di sini Ini menunjukkan bahwa teman-teman itu menanyakannya dengan sopan ya Biasanya itu digunakan untuk menanyakan waktu kepada orang-orang yang lebih tua misalnya Ataupun orang asing ya yang kita nggak kenal Misalnya kita lagi di airport gitu kita pengen tahu waktu Nah, kita bisa tanya pakai please ya Tapi kalau misalnya dengan teman sebaya Teman-teman nggak usah pakai please juga boleh ya Cukup what's the time? Atau could you tell me the time? Atau what time is it? Atau what's the time? Nah, seperti itu Jadi nggak perlu kata please Tapi kalau untuk menunjukkan Untuk menanyakan waktu kepada orang-orang asing Atau yang belum dikenal Atau orang tua Yang lebih tua Nah, kita bisa menggunakan please Untuk lebih sopan Berikutnya kita dengarkan dulu Beberapa frasa ya What time can we meet? At 10 a.m What time does the soccer match take place? The soccer match starts at 7.30 p.m What time do you come pick me up? I'll pick you up at 5 p.m This afternoon Ya Tadi sebelumnya kita sudah belajar Kalau kita mau menanyakan soal waktu ya Jam berapa Nah, tapi sekarang kita lihat beberapa frasa Yang bertanya tentang waktu Pada situasi-situasi khusus ya tertentu Misalnya kita mau nanya Kapan kita akan bertemu? Kapan kita bisa jumpa? Nah, kita bisa bilang What time can we meet? Gitu ya Jawabannya ya sama juga Jamnya ya At 10 a.m Kemudian Kalau kita mau menanyakan soal waktu tayang Misalnya What time does the soccer match take place? Jam berapa pertandingan sepak bola ini akan berlangsung? Nah, the soccer match starts at 7.30 p.m Nah, teman-teman juga bisa menjawab langsung At 7.30 p.m Ya, nggak perlu pakai ini Kalau misalnya Yang Dengan teman-teman sebaya ya Ataupun dengan teman ya Tapi kalau untuk sopan Ya, teman-teman jawabannya adalah lengkap The soccer match start at 7.30 p.m What time do you come pick me up? Ya, seperti itu ya Kapan kamu datang jemput saya? Nah, ini kita bisa nanya seperti ini Kalian bisa jawab I'll pick you up at 7.00 p.m this afternoon Atau I'll pick you up at 7.00 p.m Seperti itu ya Jadi, ini beberapa frase yang bisa teman-teman gunakan Jika ingin menanyakan soal waktu Tertentu ya Dalam situasi-situasi khusus ya Kalau untuk menanyakan waktu secara umum Cukup yang tadi Tiga frase tadi Kalau untuk yang hal-hal yang khusus Bisa memakai Seperti ini Ya Oke, sekarang kita akan lihat Beberapa penjelasan ya Mengenai waktu Nah, tadi kita lihat Di belakangnya ada kata A.M. dan P.M. ya Nah, A.M. ini apa? A.M. ini adalah Antimeridium Yang artinya Before noon Sebelum jam 12 siang Ya, artinya itu Mengacu pada pagi hari Ya, biasanya itu dari Jam 0.00 sampai jam 11.59 Jadi, kalau misalnya Teman-teman ditanya waktunya Di sekitar situ Teman-teman harus jawabnya dengan kata A.M. ya Sedangkan postmeridium Sebaliknya ya Yaitu P.M. Artinya setelah jam Jam 12 siang Jadi, itu mengacu pada tengah hari Atau midday ini ya Midday ini tengah hari Biasanya jam 12 sampai jam 23.59 Jadi, kalau misalnya setelah Pukul 12 Itu sudah sore ya Biasanya kita gunakan kata P.M. Jadi, kalau teman-teman jawabnya pakai A.M. Orang tahu Oh, itu masih pagi Kalau teman-teman jawabnya pakai P.M. Belakangnya, oh, itu berarti sore ya Nah, kemudian beberapa Peraturan mengenai waktu Untuk waktu Kita gunakan preposition At Misalnya at 7 At 7.30 Seperti itu ya Kemudian, kalau teman-teman ingin menjawab Dengan kata Dengan menanyakan waktu yang Menjawab waktu yang Jam 12 siang atau jam 12 malam Jawabannya adalah Jam 12 siang atau jam 12 malam Teman-teman tidak usah pakai kata 12 noon atau 12 midnight Ya, karena 12 disini Sudah menandakan Noonnya disini Sudah menandakan Tengah hari Ya, midnight juga Tengah malam Jadi, tidak perlu pakai 12 Atau Kata 12 lagi Juga, tidak perlu pakai P.M. Atau E.M. Cukup gunakan Noon atau midnight Tapi, pakainya at juga ya At noon At midnight Jadi, kalau kita jawab at noon Itu berarti Orang sudah tahu Itu jam 12 siang Atau, kalau kita jawab at midnight Itu orang sudah tahu bahwa itu jam 12 malam Ya Kemudian, kalau teman-teman menjawab Sudah menjawab dengan kata 8 a.m. Itu tidak perlu lagi Dengan frasa In the morning Ya, karena 8 a.m. ini Sudah mewakili In the morning Jadi, tidak perlu lagi Kalau pakai dua-duanya Kebanyakan Ya Jadi, kalau ditanya Sekarang jam berapa? What time is it? It is 8 a.m. Ya, tidak perlu pakai in the morning Kemudian, kan kita juga Ada istilah o'clock ya Misalnya, jam 8 pagi Ya At 8 o'clock Nah, kalau sudah pakai o'clock Jangan lagi pakai em atau pm Ya, jadi pilih salah satu Kalau teman-teman mau pakai o'clock Sudah Kalau mau pakai pm Ya, sudah Tapi, pastikan Kalau misalnya teman-teman jawabnya o'clock Itu berarti Teman-teman bisa menambahkan kata In the morning Ya, karena kan Kalau misalnya teman-teman ditanya Jam berapa nanti kita ketemu Kalau teman-teman cuma jawab At 8 o'clock Nah, itu kan tidak jelas kan Bisa saja Jam 8 pagi Atau jam 8 malam Ya Nah, bisa teman-teman tambahkan Untuk keterangan in the morning Di sini Jadi, at 8 o'clock in the morning Gitu Ya Tapi, kalau misalnya Teman-teman Sudah yakin bahwa memang Temannya itu tahu Jam berapa Ya, sudah cukup 8 o'clock juga sudah cukup Asalkan Temannya itu ngerti bahwa 8 o'clock itu maksudnya Sore atau malam Ya Jam 8 malam Gitu Jadi, itu Sekedar beberapa peraturan Mengenai waktu Ya Jadi, harus pakai at Kemudian cukup katakan Noon atau midnight At noon At midnight Cukup gunakan 8 am Ya, tidak perlu in the morning Atau 8 pm Itu berarti sudah malam Ya, jadi tidak perlu lagi At 8 pm In the At night Gitu, tidak perlu lagi Ya, cukup Orang sudah tahu bahwa PM itu malam Oke, berikutnya Kita akan melihat Beberapa kalimat Yang kita bisa praktis Ya, bisa kita latihan Seperti ini Ya, kita gunakan kan tadi Yang ini What time is it? We're going to be late Nah, it's 7.15 am We're on time Don't panic Jadi, kita jawab It's 7.15 Ya Kemudian Kita bisa gunakan lagi Frasanya What's the time please? It's 5 o'clock Ya Kemudian kita bisa pakai yang tadi ini Can you tell me what time Does mother's plane get in? Ini bisa jawab I'm not sure But I think at 2.35 am I'll call the airline to make sure Nah, di sini kita Nggak pakai please ya Karena kan mungkin ini Saudaranya sendiri Jadi, can you tell me What time does mother plane get in? Ya, saudaranya sendiri ya Jadi, nggak perlu pakai please Seperti itu Ya, jadi kita bisa pilih salah satu Memakai what time is it? What's the time? Atau can you tell me what time? Ya Oke, kemudian Nah, ini yang tadi kita belajar Kalau misalnya Mau tanya waktu tertentu ya Misalnya What time are you leaving tomorrow? Nah, I think Around 7 After breakfast Nah, di sini kita bisa belajar juga Satu kata Around Ya, kalau teman-teman Tidak yakin Akan perginya tepat jam 7 Teman-teman bisa menggunakan kata around Ya Atau yang lebih informal lagi Adalah dengan pakai ish I think at 7 ish Ya, 7 ish Tambahin ish gitu ya Jadi, time plus ish itu artinya Approximately that time Kira-kira waktu itu Jadi, bisa sebelum Atau sesudah jam 7 Kalau teman-teman berkata around 7 Itu bisa jam 6 6 lewat 50 gitu ya Atau 7 lewat 10 Jadi, seperti itu ya Jadi, tidak pasti Ya, kalau teman-teman tidak pasti Pakai around Atau ish Seperti ini ya Kemudian When shall we meet? We will meet at 7 o'clock Nah, kalau teman-teman tidak yakin We will meet around 7 am Atau we will meet At 7 ish Seperti itu ya Kalau pasti ya pakainya Seperti ini Kalau tidak pasti ya pakainya around Oke, sekarang kita akan lihat Beberapa contoh Percakapan Ya Misalnya disini Nah, disini Sopan ya Excuse me Can you tell me the time please? Ya, permisi Bisa kah anda memberitahu saya Pukul berapa sekarang? Nah, ini juga Sopan Jawabannya Yes, of course It's 7 o'clock Thank you Nah, disini Contoh percakapan ini Adalah contoh percakapan Yang sangat formal Ya, jadi ini mungkin Terjadinya Mungkin di tempat Yang formal juga ya Atau ini orangnya Tidak mengenal Satu sama lain Jadi ditanya Ya, jadi Kalau kita menanyakan Sesuatu pada yang Orang belum dikenal Ya, kita pakai Kata Excuse me Ya, terus tambah Please Nah, itu udah Udah sopan banget ya Kalau kita ngomong Can you tell me the time please? Ya, itu udah sopan Tapi kalau tambah Excuse me Itu lebih sopan lagi Nah, terus yang jawab juga Sopan juga nih ternyata Pakai Yes, of course Ya, tentu saja Ya, nggak langsung dijawab sama dia Tapi dia pakai Yes, of course Lalu Dengan tambah sopan lagi Adalah kita Menjawab thank you Atas informasi yang diberikan Ya Nah, ini Ini adalah orang yang dikenal ya Dia udah tahu namanya Abel ya Ini mungkin salah ketik ya Abel Excuse me Abel What time is it now? Ya Nah, ini dia sopan sekali sama temannya ya Terus dijawab It's 9.15am Ya Kemudian Nah, dia menjawab Thanks Nah, ini karena pakai Teman juga sopan Tapi jawabannya cukup thanks Gitu ya Nah, kita lihat sekarang Yang menanyakan informasi lagi ya Hazel What time do you usually get up? Ya What time do you usually get up? I usually get up at 7am Ya, pakai Seperti ini ya And what time do you go to bed? At 7pm Nah, jadi Kalau kita udah ngomong a.m Ini artinya sudah pagi Ya, jadi gak perlu lagi 5am in the morning ya Cukup 5am Atau I usually get up at 5 o'clock Gitu ya Nah, ini disini juga 10pm Kita sudah tahu bahwa ini malam ya Tidak perlu In the evening Atau seperti itu ya Cukup at 7pm Kemudian disini Are we getting late? Apakah kita akan terlambat? No, I don't think so Tidak Saya rasa tidak But my watch suggests we are late What time is it now? It's 7.55 Ya, 7.55 Jadi Teman-teman bisa menanyakan waktu sekarang ya Dengan conversation ini Dengan kata-kata atau frasa-frasa yang tadi sudah saya ajarkan Dan juga Rules-rulesnya ya Peraturan-peraturannya juga Supaya teman-teman bisa lebih Fasih lagi dalam berbicara bahasa Inggris Ya Khususnya soal waktu Oke Saya rasa ini cukup ya Teman-teman bisa Berlatih lagi Menonton lagi videonya Supaya teman-teman bisa Benar-benar mengerti dan paham Sehingga Pada waktu bercakap-cakap Bisa melihat situasinya ya Kalau ketemu orang yang lebih tua gimana Kalau ketemu tempat yang formal gimana Kalau sama teman-teman gimana Kalau sama orang yang sudah dikenal bagaimana Oke Kita Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton